Dan Bapak Persa setelah sempat menghilang, ayah dari Muhammad Eki atau Muhammad Rizki, Ibtu Rudiana, tiba-tiba muncul di hadapan publik. Ibtu Rudiana muncul dalam jumpa pers yang digelar kuasa hukum Vina, Hortman Paris. Saya sumpah apa-apa nih, saya sumpah kocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang Sarawak dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya, demi Allah gitu. Ibtu Rudiana, yang saat ini merupakan Kapolsek Kapetakan Cirebon, hadir pada saat Hortman Paris mengadakan konferensi pers di Keraton Kacirebonan pada Selasa sore. Rudiana masih meyakini kedelapan terpidana yang sudah difonis oleh pengadilan adalah benar pelaku pembunuhan berencana terhadap anak kandungnya dan juga Vina. Dalam keterangannya bersama Hortman Paris, Ibtu Rudiana membantah semua pernyataan saksi fakta yang dihadirkan dalam sidang PK Sakatatal. Termasuk adanya penyiksaan terhadap para tersama. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita sekarang? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka ada tersama? Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya pengeniaan dan pengajaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, biasanya memperlihatkan motor yang saya foto di posik talur, dan dia menyampaikan betul itu motor yang dialukan pengeniaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, bagaimana digung-digungkan oleh mantar kabar restrim, bagaimana mungkin Dede dan AI bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si ini, si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat informasi dari si A, kalau dia melihat dan kapan orangnya. Kapan orangnya? Dia melihat betul-betul, kemudian ketika saya jam 2, jam 14 dapat informasi, saya tukur HP Sampang A, sekitar jam 16 A, telpon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Kemudian datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, setelah di kantor, kemudian mereka melakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang diberikan dasar kami untuk menyerahkan ke reskrip. Apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Itu katanya disiksa, digoreng atau tidak Pak? Saya nyerahkan ke reskrip, posisi masih itu, dan kami foto Pak, ada dokumentasinya. Pak, para pelakunya ini loh, apa benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Dan posisi masih utuh? Bukannya utuh. Pak, buat dijanji saksian Pak, anak saya yang meninggal dan sedang. Obersa, Rudiana juga membantah kesaksian Liga Akbar dan Dedeh yang menyebutnya mengarahkan keterangan mereka. Tidak tahu sama sekali Pak. Terus apa kata Rudiana? Kata F, F, Rudiana, dia bilang Pak, yaudah nanti saya kasih tahu padanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat kewarung. Itu tidak benar ya, karena saya ketemu Dedeh pun sekali pada saat tanggal 31. Dan saya yang dapat informasi dari tanggal perbetulan dari Dedeh juga. Terkait keterangan Liga Akbar? Tidak kenal. Pak Rudi, terkait keterangan Liga Akbar yang kata mencabut BAP di tahun 2016, karena diarahkan oleh Pak Rudiana? Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik, ramah hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.